Oh ini dikasih apa bu? Ini serundeng ya Serundeng Langsung nyobain ini udah manasinya Ada kacang panjangnya Kena sos kacang ya Makan Oke guys balik lagi sama gue Denny Lin Di Jajanpedia Youtube Channel Oke hari ini kita lagi ada di daerah-daerah Jakarta Barat lagi Setelah kemarin kita bertualang ya Ke kota lain dan ke provinsi lain gitu kan Akhirnya kita balik ke Jakarta Basecamp kita Dan tepatnya gue ada di Jakarta Barat Di Jalan Muar di daerah Grogol Oke Jadi buat kalian yang mungkin anak kampus untar Trisakti Nostalgia lah bersama kami Nonton channel kami dan jangan lupa di share Oke Sekarang di belakang gue udah ada Salah satu makanan yang menurut gue unik Dan menurut gue ini Susah sih nyari yang otentik ya Namanya Nasi Pecel Madiun Katanya dari 1987 guys Jadi kayaknya udah otentik banget nih Pernyobain aja kali ya Langsung tanpa berlama-lama dan banyak bacot lagi Tapi sebelum masuk ke videonya Jangan lupa share, like, and subscribe Kalau udah langsung ayo kita makan Sari Bu Ini udah banyak ya Bu Yang dateng ya Saya ikutan Bu Ya boleh ya Yang paling otentiknya dari Ini Nasi Pecel ya Bu Berarti Pecel ya Asli Madiun Bu Asli ya Siap Tapi kalau pecel sayur begini Emang Madiun ya Bu Ya Memang kita sebenarnya Memang asli dari sana Cuma ada nasi gudeg juga nih Bu Ada Ya campuran aja ini Ada nasi gudeg juga Oke Yang pasti dari Jawa ya Semua masakan Jawa kan ini Oke Panjangin disukai sini Soalnya kan lidah di jalan sini Orang sini juga Jakarta ya Cocok Oke Manis soalnya Bu Ya kayak saya Oke Bu Saya mau pesenin ya Jumlah nasi pecel Gorengannya masih ada Bu Resol gorengannya Boleh Satu porsinya berapa nih Bu Kalau risol apa tuh Nasi pecel 17 17 Oke Kalau yang nasi kuning Itu Ada ayam 25 Oh ada nasi kuning Pake ayam juga Yang goreng ya Bu Ini goreng boleh Pake daging juga boleh Sama harganya Oke Oke Ada nasi rames juga soalnya Bu Jadi campur-campur Nih Asli nasi kita juga Oke Ini bener Bu Dari 1987 Ya bener Disini Dulu dari sana Susilo 3 Susilo 3 Oke Jadi kita pindah Pindah kesini ya Pantah saya juga baru liat Bu Kalau betul ya sayuran ini Mau ditaruh di atas atau pinggir ya Pinggir aja Pinggir aja ya Biar estetik Bu Iya Oh ini dikasih apa Bu Ini serundeng ya Serundeng Biasa saya makan nasi pecel Serundeng Keren ya Baru kali ini liat Iya Biasanya ada yang nasi kuning Pake pecel juga ada Hmm Bisa juga dimix ya Iya Seleraannya Oke Kalau mau pedes Mau pedes enggak? Sedang aja Bu Dikit aja Ini kalau standar ya Iya Wah mantap sih Mau tambah telur bisa Gorengan aja Gorengan aja ntar Gorengan terakhir ya Iya Oke 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 guys Jadi ini makanan gue Nih sampai disini Nah kalian bisa liat sendiri Nah disini Pecelnya lumayan lengkap guys Jadi selain ada Pecel sayurnya disini Yang udah dibumbuin sama Peanut sauce Saus kacang Dapet surundeng juga tadi Tempe orek sama sambel Jadi disini tuh sebenernya kita bisa Yang namanya combine guys Jadi disini kan jual nasi kuning juga Jadi nasi putihnya ini bisa Diganti Ya Di chance pake nasi kuning Jadi Wah Jadi menunya tuh bisa combine-combine Dengan Selera kita Asik Oke langsung aja gue pengen nyobain Udah penasaran banget Selain itu disini juga untuk Gorengannya dia pake Risol Ini risol-less guys Jadi isinya tuh Mayonnaise gitu Langsung aja Gue cobain Nasi pecel ya Kira-kira sawatan TKP ya Langsung Coba Ini udah Manasinya Ada kacang panjangnya Kena sos kacang ya Makan Wow Sekali lagi kita cobain Biar rasanya pekat Bumbu kacangnya Pentel banget guys Rasanya tuh Rasanya tuh Dia gak light Tapi lebih ke Apa ya Rasanya medok banget guys Untuk bumbu kacangnya Jadi Dan Penuh gitu di mulut Gak kayak Kalau kebanyakan air Kebanyakan air kan Kelihatan banget tuh Encarnya Kalau ini tuh Cobain lagi ya Cuman kurang satu guys Kurang pedes Pantes dikasih sambal Langsung aja Sambalnya juga lumayan ya Banyak nih Campurin Aduk-aduk Biar bumbu kacangnya tuh Lebih 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 berasa gitu Akhirnya gue makan sehat ini Ini Daun Singkong Makan Keluar Ini Dikasih sambal Lebih gurih Dan Lebih ada Berasa pedesnya gitu Ini baru enak Lebih enak Maksudnya Sekarang gue Pena nyobain sama Bumbu serendengnya ya Langsung Sudah semua Akan Nice Wangi banget nih Sayur-sayurannya Kasih tempe Tambah bumbu serendeng Iya Masuk semua ya guys Makan Wajib cobain Gue sampe lupa guys Gue juga mesen risol disini ya Kayaknya kalo makan risol tuh gak enak Kalo Dibelah pake sendok Enak pake tangan Langsung Makan guys Ada wortelnya deh Sedikit Mantap Cocok memang Kalo makan Nasi pecel itu Kalo ada gorengan tuh Makin Mantap sih Oke Untuk serendengnya ini Ternyata serendeng kelapa guys Jadi rasanya tuh Lebih gurih banget Dan untuk si risolnya Dominannya tuh Dia kemanis sama asin ya guys Jadi Buat gue sih Cocok banget sih Di lidah gue gitu kan Dan ini cocok banget Ke Ngesakannya Ke nasinya juga Ke pecelnya juga Jadi rasanya tuh Makin kaya guys Gitu Oke guys Jangan kemana-mana Tetep stay tune di Jajanpedia Karena Gue dan Kak Andreas Akan tetep Oh Sorry Sama satu lagi Sama Restu juga Akan tetep jalan-jalan Di Muardi Grogol Oke Stay tune Jangan lupa di like Comment subscribe Ya kan Kalo misalnya udah Klik juga Video selanjutnya Atau video sebelumnya Biar tau Jajanpedia Kemana aja Oke guys Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye